Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo agan-agan dan sista-sista Kembali di channel vlogger jalan-jalan Channel yang kalau lagi jalan-jalan sambil nge-vlog Dan kalau lagi nge-vlog sambil jalan-jalan Halo agan-agan dan sista-sista Apa kabar nih Gansis? Kembali selalu sehat walafi ya Tegensis Di video gue kali ini gue lagi jalan-jalan Di daerah Jakarta Barat Tepatnya di stasiun komputer line Yang berada di daerah Jakarta Barat yaitu Stasiun Duri Dan gue akan nge-review stasiun Duri Dan gue mulai dari stasiun terdekat Dari rumah gue yaitu Rawabuaya Di stasiun Rauabuaya ini ada parkirnya ya Gansis Selain parkir motor, parkir mobil Juga ada parkir sepeda seperti yang lo liat di depan ini Gansis Mereka menyediakan Empat untuk mengembok sepeda gitu ya Gansis Oke ini kita masuk ke dalam nih Sebelah kanannya adalah loket Pembelian tiket Dan ini adalah batasnya Kalau kalian bawa anak kalian Tapi di atas 90 cm Itu artinya sudah harus berbayar ya Gansis Dan ini tinggal tap in aja Masuk deh Ini adalah gambaran dari stasiun Rawabuaya Gansis Stasiunnya memang stasiun kecil Stasiun tradisional Tapi Kebersihan dan kerapihannya Jangan ditanya Gansis Disini gak ada tuh Namanya sampah berserakan Dan disini suasananya tenang banget nih Gansis Untuk Stasiun Rawabuaya ini Melayani Perjalanan dari Jakarta Dari Tangerang Menuju stasiun Duri gitu Gansis Untuk stasiun sebelum Rawabuaya itu Ada Bojong Indah Dan juga ada stasiun Semanan Jadi Rawabuaya itu diapit oleh Kedua stasiun tersebut Gansis Untuk Kereta komuter lainnya sendiri Ini biasanya datang per setengah jam ya Gansis Tapi bukan di jam sibuk Jadi kalau di jam sibuk itu Lebih cepat gitu Jadi Biasanya setengah jam bisa 15 menit Cuma nunggu gitu Gansis Cuma ya gitu lah Kalau di jam sibuk pasti kan Rame banget gitu Gansis Jadi tinggal Pilihan lu lah Mau yang mana gitu Dan ini adalah ini nih Kereta Bandara Jadi Jalur ini selain melayani Rute Jakarta Tangerang Melayani juga Rute Bandara Soekarno Hatta Kita ke stasiun Duri gitu Gansis Dan akhirnya setelah menunggu 30 menitan Ini kereta tujuan stasiun Duri Udah datang nih Gansis Dan saatnya gue naik ke dalamnya Dan menuju ke stasiun Duri nih Gansis Yuk kita lanjut ke stasiun Duri Dan ini adalah suasana di dalam gerbong kereta apinya Nah di gerbong komuter lainnya nih Gansis Bisa dilihat di depan ini Di dekat pintu masuk Pintu keluar masuk Di atasnya itu ada Peta Yang menunjukkan jalur Untuk komuter lain Yang ada di Jakarta Di Jabodetabek gitu Gansis Dan disini kalian gak perlu khawatir ya Disini ada Ini nih Satpam ini Yang menunggu dan Setiap gerbongnya ditugasin Minimal satu satpam Per gerbong oleh Kepate KAI Gansis Satpam ini gunanya untuk Menjaga keamanan dan ketertiban di Di dalam Gerbong Komuter lain Oke agan-agan dan sista-sista Setelah melalui perjalanan 14 sampai 15 menitan Akhirnya sampai juga di stasiun besar ini Stasiun Duri Dan Stasiun ini adalah Stasiun Persambungan nih Gansis Ibaratnya ya Jadi buat kalian yang Dari Duri ke Tangerang Terus atau dari Duri mau ke Tanah Abang Dari Duri mau ke Bekasi Ke Bogor Bisa juga dari Duri gitu Gansis Dan ini adalah Gue akan Nge-review Stasiun Duri nya Ini Stasiun Duri ini Emang bisa dilihat ya Stasiun yang sangat aktif Karena dari Jalurnya aja Ini sekitar Satu Dua Tiga Empat Lima Enam lah Enam jalur Lima atau enam jalur gitu Yang mengarah ke Berbagai tujuan gitu Gansis Ini adalah bagian Indoor nya Bisa kalian lihat Ini kan Indoor nya ini berada di atas Gansis Jadi Ketika kalian Turun dari Komuter lain Dan ingin berpindah Komuter lain Kalian harus Naik ke atas Sini nih Gansis Jadi Tidak diperkenankan Untuk menyebrang Di Apa Perlintasan komuter lain Jadi kalian harus Naik ke atas ini Dan Disini banyak Berbagai macam Fasilitas Tersedia disini Gansis Mulai dari Ada Mushola Ada toilet Lalu ada Vending mesin Minuman Ada vending mesin Obat-obatan malah Lalu juga Ada tempat untuk Charge Handphone Ada Bangku Untuk Penunggu Dan Juga ada Bangku Pijat juga gitu Gansis Jadi disini tuh Para penumpang Walaupun Jarak Menengah Dekat Jarak Jarak Dekat Menengah Tapi penumpang disini Mendapat banyak Fasilitas Di komuter lain Ini Gansis Terutama Di stasiun besar Duri ini Dan ini Kalau di depan ini Adalah tempat Pengisian Kartu Akses Kereta api Tempat isi ulangnya Gansis Dan ini Adalah Toiletnya Untuk toiletnya sendiri Terbilang bersih Dan Ya Standar Toilet Ala stasiun Kereta api Gansis Dan ini Kocobain Coba Beli Defending mesin Tapi ini Fending mesinnya Nggak Apa ya Nggak otomatis Kita pilih sendiri sih Di sebelahnya Ada yang nungguin Gitu Kayaknya ini Defending mesinnya Masih Belum terlalu canggih Kayaknya ya Jadi Kalau yang Menurut gue Kalau yang canggih Ya udah Kita sendiri aja Gitu Nggak usah dibantuin Gitu Mungkin Ya Nggak ngerti lah Gitu Dan ini adalah Ruangan Untuk Keluar masuk Ini Apa Penumpang Kereta api Bandara Jadi Disini tempatnya Gansis ya Dan Kita Akan Menuju Keluar Dan kebawah Lagi Untuk menyebrang Dan kita Akan melihat Ini bagian Peron Dan tempat Menunggu Di Tasiun Duri Ini Gansis Dan ini Dan ini Nah ini Yang tadi Gue review Di atas itu Itu adalah Ini adalah Tampilan dari Bawahnya Ini Gansis Dan Walaupun Walaupun Tempatnya Lebih luas Dan Lebih besar Dari Terawah Buaya Tadi Tetap Kebersihan Di Stasiun Duri Ini terjaga Gansis Dan Buat Kalian Ini Tambahan Buat Kalian Kalau Mau Bawa Mobil Dan Parkir Di Stasiun Duri Banyak Bisa Kalian Taruh Mobil Disini Lalu Melanjutkan Perjalanan Menuju Tempat Yang Lain Itu Menggunakan Komuter Lain Gansis Untuk B..." quieres Bu submit ской B..." B... nsinn B..." 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 Oke, agan-agan dan sista-sista Mungkin sampai disini dulu Review gue tentang Stasiun Besarduri Dan Stasiun tadi yang pertama itu Rawabuaya Mungkin gue akan review stasiun-tasiun besar lagi Insya Allah ke depannya gitu Gansis Selalu dukung channel ini Dengan cara mengklik tombol like Comment, share, dan subscribe Dan jangan lupa juga Tekan tombol loncengnya ya Gansis Supaya kalian gak ketinggalan video terbaru Dari Vlogger Jalan-Jalan Mohon maaf Kalau ada kata-kata yang salah Dan ada disinformasi Dan mudah-mudahan Ada sesuatu yang bisa lo ambil Dari video ini Gansis Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya